Kauan pagi ini kita akan mulai berangkat ya, berangkat ke ladang untuk memanen janggelan. Semua peralatan sudah siap dan kita berangkat. Bismillahirrohmanirrohim. Senang sekali saya hari ini diizinkan untuk bergabung merasakan manen di ladang. Kawan kita sudah sampai di lokasi, ya lokasi kebun cincau janggelan. Ya kelihatan di sana itu, mari kita segera menuju ke sana. Sudah tidak sabar rasanya, ya ingin melihat langsung dan bergabung. Dan ikut bergabung merasakan serunya memanen janggelan langsung dari ladang cincau hitam atau janggelan. Nah ini kawan, cara panen cincau hitam. Janggelan yang benar, yang tepat ya. Nah, seperti ini. Dihilangkan dulu rumputnya. Rumput-rumputnya dihilangkan. Terus diambil batang yang sudah besar atau sudah dewasa. Disisakan batang-batang sabang yang atau tunas yang masih muda. Diambil yang batang-batang yang dewasa. Ini usia berapa bulan, Pak? Tiga bulan lebih? Usia berapa bulan, Pak? Tiga bulan. Tiga bulan, ya? Tiga bulan. Ya, mana lagi? Nah, seperti ini, ya? Lihat. Dianggas. Dipotong yang batang yang besar, dewasa. Disisakan batang-batang yang masih muda. Dipotong batang yang sudah tua. Disisakan batang-batang yang masih muda. Tujuannya agar tanaman ini cepat untuk tumbuh lagi. Biar tidak mati. Ya. Iya. Sudah berapa hari, Pak, ini panen? Sudah tiga hari. Luar biasa. Ini janggilan super. Batangnya kotak coklat hitam. Nampak lebat sekali tanamannya. Wow. Sudah dewasa. Ini satu ladang ini panen berapa ton, Pak? Sekali kerja, sudah membersihkan ladang, rumput-rumput bersih, sekaligus panen. Sekali kerja, sudah, nah, rumput-rumputnya sudah dibersihkan, langsung bisa dipanen. Jadi, hasil panennya bersih. Nah. Ya. kalau curah hujan bagus satu tahun bisa panen berapa kali ini bisa panen 3 kali ini sudah panen ke berapa ini panen kedua padahal masih subur seperti ini kualitasnya juga masih sangat bagus ya demikian secara panen pada pagi hari ini asik sangat asik asik sekali inilah hasil panen pagi ini sekitar 2 jam dapat beberapa ikat dapat beberapa ikat ini sudah siap kita angkut pulang ini cara kita angkut pulang pakai kayu yang di usungnya diruncingkan buat pikulan bismillahirrahmanirrahim pulang pulang pikul alhamdulillah panen pagi hari ini semoga berkah kita pulang nanti sampai rumah kita jemur baik kawan kita lanjutkan cerita kita pagi hari ini pada video selanjutnya silahkan diikuti terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih